Pertanyaannya kepada siapa? Terima kasih. Saya umuris dari arah tempat-tempat yang gak ya. Selamat buat para juara. Mudah-mudahan sukses ini akan terus berlanjut. Saya mau tanya ke Pak Yopi. Ya siap. Ini di penghujung akhir tahun PB Jarum menerima kado yang cukup bagus. Anak-anak didiknya bisa meraih prestasi tingkat dunia. Kalau saya mau tanya. Untuk sampai dengan tahun 2018 ini. Kira-kira apa yang belum diraih oleh PB Jarum? Kalau kita lihat dari penghargaan yang sudah dilakukan Sejak Kevin, kemudian Asset Game lalu. Itu cukup bagus. Tapi kira-kira apa yang belum... Impiannya yang tahun 2018 belum dicapai oleh PB Jarum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Untuk tahun 2019 yang akan datang. Kira-kira apa yang mau capai oleh PB Jarum itu sendiri. Berikutnya untuk pasangan Rehan Siti Fadian. Ini kan dua kali tampil di Junior setelah di Jogja lalu. Ketika untuk berikutnya tampil di Senior. Kira-kira sudah punya gambaran enggak? Kira-kira mau capai di tingkat apa untuk tahun 2019? Terima kasih. Pertanyaannya panjang banget jawabannya sekat. Padat jelas, terang, yang belum tunggal Pak. Tunggal belum bisa menyamai prestasi ganda. Kita sudah apui bahwa tunggal itu biar kita tambah yakin bahwa tunggal suatu saat bisa. Tahun ini tunggal hanya sampai ke bawah besar. Mudah-mudahan tahun 2019 tunggal bisa mendampingi para pemain gandanya di prestasi di ajang yang seperti Leo dan Ida Capai. Itu jadi jelas jawabannya sekat Pak. Tapi untuk memujukannya susahnya raka-raka aruan Pak. Tapi kita masih punya kader yang untuk tahun depan masih punya beberapa empat atau lima orang yang punya kader itu dibawa ke Asia Junior dan ke Junior. Tapi kita tetap optimis. Suatu saat tunggal putra dan putrinya kita bisa menyamai mereka. Terus yang, yang, sudah lho? Eh, sudah? Sudah, itu aja. Ya itu tunggal lah, kemarin tunggal. Kalau gak ada kan sudah, terus lah. Tinggal dibikinin karpet merah terus. Susu nanjak terus. Ayo lari. Tunggalnya kita akan mengusul mereka. Secepatnya. Tapi, ya itu, susahnya. Gak karuan. Jadi Pak Yopi di 2019 targetnya untuk gandang sama ya Pak? Sama. Dengan di 2018 cuma mengharapkan tunggal bisa ada prestasi di depan. Oke, semaksudnya. Gitu ya Pak Yopi? Sekarang silahkan, Rehan atau Pak Dian yang mau jawab? Apa ya Rehan? Ya mungkin buat saya sama Pak Dian, ini kan Junior terakhir saya. Mungkin tahun depan saya sama Pak Dian udah Senior. Saya mungkin sama Pak Dian, karena di Senior mungkin persaingannya lebih ketat daripada Junior. Karena di Senior mungkin babak pertama mungkin udah bisa ketemu yang sepantaran. Kalau Junior kan masih ada yang dibawa. Kalau Senior mungkin bisa lebih di atas. Bisa setara apa bisa dibawa. Mungkin saya sama Pak Dian targetnya gak mau terlalu juara ini dulu. Mungkin yang paling cuma semoga aja juara super 100 dulu, super 300. Semoga aja bisa nanti bertahap loh. Pokoknya jangan sampai pengennya jangan langsung ketar. Tiba-tiba sepengen juara ini kan gak mungkin tegak lah. Mungkinnya saya mau bertahap loh juara kembali senior. Baik, terima kasih Pak Dian. Oke, sudah cukup jelas dengan jawabannya. Baik, orang-orang media saya ingin inginkan bahwa kita akan mengundi voucher nanti. Ada 6 voucher senilai 500 ribu rupiah. Persembahan dari Lidhi.com dan Piket.com. Sekarang saya persilahkan lagi pertamakan media yang lain. Untuk bertanya kepada narkasumber yang sudah ada di sini. Sorry, saya Wina Demikiran Raya. Buat Pak Yopi, Pak Yopi ini melihat dari kesuksesan sektor ganda di tahun ini. Apakah ada pengaruhnya dari para pemain ganda itu bermain rangkap, Pak? Karena kalau melihat dari Cina ataupun negara-negara bulu tangis magi lainnya, mereka juga main rangkap. Apakah itu ada memberikan bukti bahwa itu memang efektif untuk meningkatkan performa baik di ganda putri maupun ganda campuran untuk masing-masing individu? Ya, saya kira pengaruhnya besar sekali. Main rangkap itu kayak si tiba-tiba dia dua-duanya minimal semifinalis. Dan secara standar selalu minimal semifinalis. Waktu kejuruan hasilnya itu sama ya. Benar ya? Jadi, main rangkap kita enggak pernah melarang atau malah mereka. Kita lanjutkan main sebanyak mungkin karena jam tanding itu penting sekali untuk mereka anak-anak. 4 atau 7 orang ini sudah berpasangan, sudah malang melintang di Sirnas sejak tahun 3-4 tahun yang lalu. Dari mulai remaja, karuna, sekarang mereka ke Latnas dengan suasana yang baru. Dan mereka, saya yakin sekali mereka bisa bersayang dengan koalian dunia. Silahkan, rekan-rekan Rikir, masih ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya ingin tanya-nya ya. Kalau enggak ada, saya ingin tanya-nya ya. Ya. Cahaya dari Oma Sertong, mau nanya buat keempat kemain. Kalau main dari Bergu dengan di, carunya saya ingin berat. Jadi, siapa dulu? Yang kamu jawab? Kadiam, jawab dulu. Mana yang lebih berat ya? Sama-sama berat kita menjawabnya Kalau mau merubah itu Perubahan juga berat, perorangan juga berat Tapi yang jelas secara pribadi Saya tidak setuju Dan itu sudah dibahas Kalau berdasarkan rakyat pribadi Kamu sendiri, sudah dibahas di Pogja Mana yang tuji presiden Dan pada waktu itu Pada waktu itu Pada waktu itu Dia tidak datang Pertanyaan berdua Perorangan sih Pertama dan itu tidak selesai Perorangan Jadi keduanya tidak datang sama sekali Sudah tidak datang Oh iya, rehat Mungkin saya Kalau berdua perorangan Saya lebih ke perorangan Soalnya perorangan itu Kita kalah, habis Kalau di berbu Kita kalah, tapi masih ada teman-teman Mungkin begitu saja Tapi ini pernah ikut Superliga loh Tidak ikut Superliga loh Tidak ikut Superliga ya Oke, penang lagi Oke, sekarang Kalau perorangan itu Kalau udah kalah Kalau misalnya bergu kan masih ada Sektor yang lainnya Saya masih main Oke, coba ke ini Partnernya Ayo Oke, saya ingin tanya Atau Mas Rudy Tadi Tono Mas, sebenarnya target Denda putuh ini apa ya Di kejuaraan dunia Junior ini Ya Sebetulnya Saya sama Mas Anggun ini Maunya sih minimal final Dan Kalau bisa juara Soalnya kan saya tahu Mereka-mereka ini udah Tahunan terakhir Dan juga targetnya juga Pasti mereka-mereka juara Tapi ya mungkin Kita belum bisa Sampai ke final Tapi saya juga Apa Senang lah ya Dengan penampilan mereka-mereka Penampilannya cukup baik Cuma mungkin Musuhnya Lebih baik Jadi lebih ada Pada saat pertanyaan itu Lebih ada faktor Pelang teknis Atau secara teknis Memang ada yang harus diperbaiki Saya pikir Secara teknis Harus ada perbaikan segitu Yang tadi Mas Anggun ngomong Betul Jadi kita kalau main lama itu Rada kurang tahan Kita kalah tahan sama China Korea Jepang Kita kalah tahan Tapi kalau secara teknis Segalanya cuci Rasanya kita gak kalah Cuma ketahanan Ketahanan aja ya Buat anak-anak kita itu yang kurang Baik Terima kasih Mas Rudi Baik Tekan-tekan media Masih ada yang ingin ditanyakan Kalau Masih ada Kalau tidak ada Saya ingin meminta Mereka